Halo, Kepretani, petani Indonesia pasti jaya Oke, bos-bos, Kepretani, mulai dari petani, pedagang, pengepul, ataupun pengejar Kita akan menguraikan atau akan mencoba memprediksi atau memperkirakan dengan hitungan pasokan dan musiman untuk bawang merah ataupun bawang kutih Tapi untuk prediksi kali ini kita akan mencoba untuk memprediksi bulan Oktober 2020 atau menguraikan Harga-harga naik turunnya harga untuk bulan Oktober Di mana kita memprediksi dengan catatan yaitu hasil panen serta pasokan di pasar dan di tingkat konsumen eceran atau perhitungan tiga-tiganya Dengan cara memprediksi Untuk kali ini di channel Sonaki Indonesia Yang mana tadi kita sudah bahas untuk updatean harga, khususnya harga bawang merah Untuk kali ini kita akan menguraikan informasi untuk naik turunnya harga di bulan Oktober Untuk di bulan Oktober ini kita plot menjadi atau kita bagi menjadi 4 yaitu Oktober minggu pertama atau tanggal 1 sampai tanggal 7 Terus minggu kedua tanggal 8 sampai tanggal 14-15 Dan minggu ketiga mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 22 Dan tanggal 22 sampai tanggal 30 untuk minggu terakhir Jadi kita memprediksi tingkatnya per minggu Untuk minggu pertama Untuk hari tanggal 1 kita mulai dengan hari Kamis Yaitu untuk di tingkatan pasar Tapi berbeda pasar mungkin berbeda juga pasokannya Untuk hari pertama ini kita mulai dari hari Kamis Yang mana kita mendekati di hari weekend Untuk minggu pertama Untuk hari pertama mungkin ada sedikit kestabilan untuk harga bawang merah Yang mana mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Itu akan stabil sekali Tapi kita kalau masuk setelah weekend atau kita di hari Senin Nanti tanggal 5 sampai 7 Itu mungkin ada sedikit kenaikan Dengan catatan untuk di Jakarta Dengan konsumen yang tinggi Atau dengan konsumen yang bisa menyerap pasokan untuk di Jakarta Jadi untuk minggu pertama harganya mungkin menyetabilkan harga Tapi cenderung naik untuk di akhir minggu pertama di bulan Oktober ini Atau sekitar tanggal 5 sampai 7 mungkin ada kenaikan meskipun sedikit Itulah untuk prediksi di minggu pertama di bulan Oktober ini Mungkin ada kenaikan tapi di akhir minggu bulan pertama di Oktober Atau mungkin di tanggal-tanggal ini atau di Kamis Jumat Sabtu ini Mungkin baru menyetabilkan harga dan ada kenaikan di hari Senin Selasa ataupun Rabu Dan untuk yang minggu kedua Kita mencoba menguraikannya Setelah kestabilan Mungkin adanya sedikit panenan Atau mungkin hanya sedikit untuk yang panen Mungkin di sekitar Nganjuk raya Nganjuk raya dan sekitarnya Maksudnya itu ada panenan sedikit Untuk di minggu kedua Atau tanggal 8 sampai 15 di bulan Oktober ini Jadi mungkin harganya juga Cenderung naik untuk minggu kedua Khususnya jika catatan-catatan Untuk bawang merah Bima tidak menyergu Atau tidak sampai ke Jawa Jadi mungkin pasokan akan Jika pasokan dari Bima menurun Untuk di minggu kedua bulan Oktober Maka harga bawang merah mungkin cenderung naik Jadi untuk minggu kedua mungkin harganya cukup cenderung naik Tapi untuk di akhir pekan Seperti Kamis Jumat Sabtu Mungkin ada sedikit kelemahan Untuk di tingkat pasar Itulah berarti kita di minggu kedua Dan masuk di minggu ketiga Mungkin ini minggu-minggu Di yang mana mungkin PSBB sudah tidak terpengaruhi Atau sudah di masyarakat sudah tidak terpengaruhi itu Tapi untuk minggu ketiga mungkin daya beli untuk pasar konsumen sangat lemah Kecuali ada permintaan dari luar Jawa yang kurang mungkin harganya juga akan naik Tapi untuk di minggu ketiga mungkin harganya cenderung belum stabil Atau kembali adanya naik turun untuk di minggu ketiga di bulan Oktober Dikarenakan kesadaran di masa PSBB Yang mana tidak bisa adanya kiriman yang terlalu banyak untuk ke pasar Induk Ramadzati Sehingga harga bawang merah sangat tidak stabil Itulah untuk prediksi di minggu ketiga Itu harganya mungkin kembali seperti di bulan awal Oktober Atau seperti ini belum stabil Tapi Kesetidakstabilan itu dikarenakan Daya beli ataupun Pasar yang sangat lemah Atau pasar konsumen ajaran yang sangat lemah Dikarenakan pemulihan untuk masa setelah PSBB Atau masa setelah di Jakarta melakukan lockdown Atau pembatasan berskala besar Itu untuk minggu ketiga Tapi saya ingatkan lagi Untuk minggu-minggu itu yang penting untuk hari Jumat Sabtu Minggu Itu biasanya untuk daya beli atau daya konsumen di masyarakat Itu biasanya untuk di pasar-pasar Induk biasanya menurun Sehingga harganya untuk Di pasar-pasar besar atau pasar-pasar Induk itu jenderung di minggu-minggu Atau akhir pekan itu sangat turun Jadi untuk minggu ketiga mungkin harganya tidak stabil lagi Atau bisa juga naik turun Itu untuk prediksi kami di minggu ketiga bulan Oktober Dan yang terakhir untuk minggu terakhir di bulan Oktober ini Juga harganya masih belum stabil untuk di awal-awal minggu bulan Oktober Saya perkirakan adanya suatu lonjakan pasokan Untuk di awal minggu ketiga bulan Oktober Atau sekitar tanggal 23-25 Mungkin harganya masih low Tapi untuk yang 25-30 Mungkin adanya permintaan pasar yang begitu banyak Sehingga harganya juga cukup stabil dan cenderung naik Untuk di akhir bulan Oktober Saya tekankan lagi untuk di akhir bulan Oktober Perkiraan kami atau perkiraan Channel Sonaki Indonesia ini Akan cenderung naik Meskipun kita belum bisa memperkirakan Untuk harga kenaikan dan penurunan harganya Tapi mungkin cenderung naik turunnya Mungkin karena pasokan dan daya beli Serta kondisi ekonomi di masa PSBB kedua di Jakarta Khususnya juga mempengaruhi daya beli dan harga Untuk bawang merah dan semua harga Sayuran Itulah untuk prediksi di bulan-bulan Oktober ini Kita mencoba untuk menguraikan Untuk minggu pertama di bulan Oktober Minggu kedua di bulan Oktober Minggu ketiga di bulan Oktober Terserta minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Oktober Karena naik turunnya itu biasanya terjadi di setiap minggu Tapi saya ingatkan lagi untuk para pedagang-pedagang Untuk jumat satu minggu biasanya Pasar induk atau pasar-pasar besar itu biasanya melemah Itu dikarenakan karena keuangan atau daya transaksi di tingkat bus-bus pasar atau bus-bus lapak pengempul Itu juga tersendat oleh transaksi tunai Sehingga harga juga terpengaruh untuk pembayaran Khususnya di komoditas bawang merah Itulah urean prediksi dari Sonaki Indonesia Semoga selalu bermanfaat Untuk para petani bisa selalu menanam untuk komoditas bawang merah Sehingga hasilnya juga maksimal Dan untuk pedagang bisa bersinergi atau bisa membantu para petani Untuk menjualkan barang dagangannya seperti bawang merah Dan untuk para pengempul juga bisa bersinergi untuk para pedagang Supaya bisa saling menguntungkan dan bisa saling membantu Itulah kebutuhan ekonomi di Indonesia Supaya stabil khususnya untuk komoditas bawang merah Untuk petani selalu jaya Untuk pedagang juga selalu untung Dan untuk para pengempul juga tidak memanipulasi Untuk barang dagangan dari petani Itulah urean kami Semoga bermanfaat Nantinya jangan lupa di subscribe channel Sonaki Indonesia Yang mana kita akan menyajikan informasi-informasi Ini harga bawang merah bawang putih Ataupun cabai dan tomat Kita juga nanti akan mempersiapkan untuk harga semua sayuran Di mungkin di awal tahun 2021 Kita akan menguraikan harga-harga sayuran ataupun tanking Supaya kita bisa menginformasikan lebih luas lagi Untuk update dan harga Tapi jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan berita Untuk update dan harga Semoga petani jaya Saya Kepretani, petani Indonesia pasti jaya Terima kasih telah menonton